Intro Matahari 2019 terbenam, banyak torehan yang telah kami genggam. Namun, perjuangan menuju cita-cita besar masih terus kami sulam. Perjalanan menuju Indonesia Maju bukan tentang usaha individu atau pencapaian generasi tertentu. Perlu upaya bersama berbagai elemen bangsa melalui beragam andil dan peran serta proses berkesinambungan melalui estafet mimpi lintas generasi. Perujudan menuju bangsa yang bermartabat menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Bersemangat menyejahterakan rakyat kami memegang amanah. Sebesar 29% dari total penerimaan perpanjakan pada tahun 2019 merupakan sumbangsi dari Beacukai. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, secara berturut-turut Beacukai berhasil mencapai penerimaan di atas target yang ditetapkan. Dan di tahun 2019 ini, dari target penerimaan sebesar Rp 208,82 triliun, Beacukai berhasil menorehkan total capaian penerimaan di atas target sebesar 102,2% atau Rp 4,55 triliun di atas target. Angka tersebut kurang lebih setara dengan anggaran pembangunan 139.000 puskesmas atau 84.000 km jalan atau Rp 416.000 sekolah. Saatnya perdagangan global memunculkan banyak tantangan. Sebagai fasilitator perdagangan, Beacukai hadirkan peranan. Menghadapi tuntutan era industri 4.0, Beacukai senantiasa antisipatif dengan memanfaatkan teknologi terkini berupa inovasi CESAW 4.0. Sistem prosedur yang efektif dan efisien, kami jadikan intensi, kelancaran arus barang dan dokumen serta kemudahan berbisnis di Indonesia menjadi komitmen kami. Dalam sistem logistik Indonesia, Beacukai pun terus berbenah. Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan dari 0,58 hari di tahun 2018 menjadi 0,33 hari di tahun 2019. Membangun Indonesia dari pinggiran sebagai pelaksanaan nawacita, Beacukai menghadirkan pusat logistik berikat bahan pokok di perbatasan. Di bidang industri, Beacukai bergerak untuk pertumbuhan ekonomi negeri. Fasilitas kawasan berikat mandiri merupakan langkah yang tepat dalam menarik investasi dan menstimulus peningkatan produktivitas kawasan berikat dengan proses pelayanan rutin secara mandiri oleh pelaku usaha. Join proses bisnis terus dikembangkan bersama Direkturat Jenderal Pajak untuk lebih mempermudah kawasan berikat menjalankan usahanya. Mulai dari proses perizinan, operasional pemasukan dan pengeluaran barang, asistensi, monitoring dan evaluasi, serta proses audit di kawasan berikat. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, Beacukai telah memberikan fasilitas pabean kepada IKM berbahan baku lokal, menyederhanakan perizinan, dan mengembangkan aplikasi kemudahan import tujuan ekspor melalui terobosan E-KIT. Meningkatkan layanan impor barang untuk kegiatan usaha hulu migas, Beacukai bersama SKK Migas dan Dijen Migas telah mengintegrasikan sistem pelayanan fiskal melalui Single Submission System LNSW. Mendukung program inovatif dan strategis tersebut, Beacukai secara konsisten melakukan pengawasan yang efektif terhadap berbagai pelanggaran kepabeanan dan cukai. Melalui kegiatan pertukaran data dan informasi, pembentukan pusat komando pengendalian patroli laut, special enforcement team, customs narcotic team, operasi patroli laut terpadu, kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan positif dari 18.204 penindakan di tahun 2018 meningkat menjadi 19.692 di tahun 2019. Dalam upaya pelindungan masyarakat terhadap bahaya narkoba, Beacukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 463 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 430 kasus. Untuk menekan peredaran rokok ilegal menjadi 3% pada tahun 2020, Beacukai telah melakukan operasi gempur dan berhasil mengamankan 55,8 juta batang rokok ilegal dalam 2.106 kasus. Program penertiban impor, cukai, ekspor beresiko tinggi terus digalakan. Dibutuhkan semangat yang tinggi, komitmen yang tak ternodai, dan hasrat mengabdi dalam tiap-tiap diri insan Beacukai dalam menjawab setiap tantangan. Berpedoman pada sikap dasar Korsa, loyal inisiatif, korektif, jujur, Beacukai membangun fondasi generasi emasnya. Melalui program peminan mental nasional, Beacukai menciptakan SDM yang berintegritas dan profesional. Dalam menunjukkan peran bangsa di tengah percaturan dunia, Beacukai aktif menjalin relasi. Berbagai kerjasama internasional merupakan langkah pasti menjadikan Beacukai sebagai institusi terkemuka di dunia. Beacukai tak pernah berjuang sendiri, senantiasa mengedepankan sinergi, bersatu padu di bawah naungan NKRI. Ini bukanlah tentang aku atau kamu, juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya. Tapi ini saatnya, mengikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu. Terima kasih.